Intro Sebelumnya di video kami, proyek Jalan Tal Betung Tempino Jambiruas Bayung Lencir Tempino Seksi 3 akan dikerjakan oleh KSO Hakkawika Brantas kini giliran seksi satunya yang akan digarap Sebagai informasi Jalan Tal Bayung Lencir Tempino Jambi ini merupakan bagian dari Jalan Tal Betung Tempino Jambi yang memiliki panjang 169 km merupakan bagian dari pembangunan JTTS tahap 2 Jalan Tal tersebut akan dibangun secara bertahap di mana pembangunannya terbagi menjadi 4 seksi Seksi 1 Betung Tunggal Jaya sepanjang 61,55 km Seksi 2 Tunggal Jaya Bayung Lencir sepanjang 55,73 km Seksi 3 Bayung Lencir Tempino sepanjang 33,05 km dan Seksi 4 Tempino Espenes sepanjang 18,97 km Ruas yang dibahas pada video kali ini adalah Seksi 3 Ruas Bayung Lencir Tempino pada Seksi 1-nya Seksi 1 tersebut membentang sepanjang 7,63 km dengan jumlah jalur 2x2 Pembangunan Ruas Jalan Tal Bayung Lencir Tempino Seksi 1 ini bernilai total mencapai 1,6 triliun rupiah Proyek ini akan dibangun menggunakan dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023 Waskita Karya akan menggarap proyek ini bersama dengan PT Adikarya Persero TBK dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama TBK melalui kerjasama operasi integrated Adapun waskita memiliki porsi nilai kontrak sebesar 640 miliar rupiah dari porsi pengerjaannya yang sebesar 40% Lingkup pekerjaan waskita dalam proyek ini meliputi pekerjaan galian dan timbunan pekerjaan struktur dan pekerjaan perkerasan jalan Pakasi proyeknya nanti akan berada di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan tepatnya di Bayung Lencir Menjadi bagian dari Jalan Tol Betung Tempino Jambi Jalan Tol yang membentang dari Betung di Sumatera Selatan hingga ke Provinsi Jambi tersebut akan didesain dengan lebar 2x2 lajur untuk inisial stage dan 2x3 lajur untuk final stage akan ada 5 simpang susun yaitu Simpang Susun Betung, Simpang Susun Tunggal Jaya, Simpang Susun Bayung Lencir, Simpang Susun Tempino, dan Simpang Susun Simpang Nes Ruas jalan tol dari Betung hingga Jambi tersebut nantinya akan menjadi penghubung dari Jambi ke jalur backbone Sumatera Selatan yakni tol yang menghubungkan pelabuhan Bakau Heni hingga Palembang Jalan tol ini ditargetkan untuk dapat rampung pada 2024 mendatang Dengan ini semoga pembangunan ruas jalan tol bayung Lencir Tempino Seksi 1 dapat berjalan dengan lancar hingga rampungnya nanti Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian sudah videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia Salam Konstruksi